Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel YouTube ricebook dan juga playlist marzoom hari ini udah sampai di tc cepat kemas dan gua akan berusukan untuk nyari handphone handphone second mantan handphone flagship yang dulu tuh harganya mahal banget sekarang turunnya udah jauh banget ini sudah gua filter beberapa produknya berada bahkan ini ada produk handphone second yang jarang banget buat temuin kita akan start dulu di brand Samsung ya berada kemarin tuh banyak di DM ada yang nanyain Samsung Galaxy s-series serius lainnya yang es berapa nih kita readinya di S10 dulu harganya ini 10 juta ya kalau nggak salah ya main-main kali launching gitu sekarang berapa nih ya harganya 4,1 kalau beli handphone second di sini dapat garansi dapat garansi toko ada nanti kita kasih satu minggu satu minggu Oke next kita akan ke produk kedua ini adalah handphone yang buat lo semua yang punya hobi gaming bro ini adalah Black Shark dua ya Black Shark dua yang berapa giga nih Bang 8 128 128 harga berapa ini harganya tiga juta Oke next kita akan ke produk Asus ya ini pernah saya investasi gafon juga nih cukup worth it harganya sejutaan Asus Zenfone 5 yang berapa giga Ramnya 4 memori nya 64 ini harga berapa misalkan harganya buat presbuk kita kasih 1,7 full set lengkap ya dan ini X garansi dari Asus langsung resmi gitu nah ini dia nih handphone yang gua bilang tadi jarang banget gua temuin guys secondnya ini adalah Xiaomi Mi Mix Mi Mix 2 Mi Mix 2 betul ya betul sekali ini berapa giga ini ramnya enam memori nya 256 giga harganya 2 juta 400 Max kita akan ke produk Xiaomi lagi ini adalah Xiaomi Mi 8 Lite ya kalau masalah ini berapa giga nih Bang ini ramnya enam memori nya 128 giga harga berapa nih harganya kita kasih buat presbuk itu 17 siap lanjut lagi kita akan ke juga sub-brand nya Xiaomi sih masih ini adalah Poco Poco F2 ya yang berapa giga nih Bang Ramnya 8 memori nya 256 giga harga berapa harganya kita kasih 4,1 kokil masih bertahan ya selesai bertahan ini ini menandakan bahwa info ini sebenarnya masih bagus bro masker sekernya juga masih disitu-situ aja harganya ya oke kita ke adeknya deh sekarang Poco F1 ini pertama kali banget muncul ya si Poco ya F1 yang berapa giga ramnya enam memori nya 128 giga harga berapa harganya kita kasih 2,2 oke seperti itu guys beberapa rekomendasi handphone-handphone kalau mau nostalgia ya handphone-handphone lama dan sekarang kita akan ke handphone-handphone yang belum terlalu lama masih baru masih hangat ini adalah realme 9 Pro Plus keluaran tahun tahun kemarin betul ya ini RAM berapa giga ramnya 8 memori nya 256 giga harga berapa harganya kita kasih 4.300.000 Oke next kita ke produk Infinix ada Infinix apa tuh kita adanya Infinix Zero X Neo Zero X Neo juga lumayan gana ya bro ram berapa giga nih RAM nya 8 memori nya 128 giga harga berapa harga nih Bang harganya di 2,2 Oke thank you Bang informasi produknya semoga nanti bakal ditakes nih sama viewersnya Facebook dan sekarang kita bakal lanjut ke toko berikutnya guys masih berlanjut Bro di sekarang sudah sampai di toko kedua ITC Cepakamas nama tokonya adalah multiseluler multiseluler guys kita akan masih berusukan untuk nyari produk-produk yang lawas gitu ya ini gua nemu salah satu produk OPPO Reno yang cukup lama ya ini OPPO Reno2 Iya betul ya yang berapa giga nih Mbak itu RAM 8 per 256 harganya berapa harganya hanya 2,8 aja next ini salah satu handphone yang dulu banyak banget yang nyari juga guys karena harganya juga cukup affordable Oppo K3 ini yang RAM berapa giga Mbak 64 harga berapa harganya cuma 1,8 kalau di multi itu beli handphone second ada garansinya masih berapa ada dong garansi toko paling lama 2 minggu minggu oke lanjut lagi kita ke mantan handphone flagship yang belum terlalu lama juga sebenarnya ya ini adalah Samsung Galaxy Note 10 plus Brother RAM nya ini 12 GB internal storage nya 256 GB harga berapa Mbak ini harganya cuma 7 juta masih stabil ya Iya standar lah kalau yang seri-seri ini Oke lanjut ke adiknya nih Note 9 Brother ini RAM nya berapa giga RAM 6 per 128 harganya berapa Mbak itu 4 juta Oke kalau di multi tuh bisa tuker tambah nggak sih bisa dong bisa ya second tuker tambah second bisa juga bro kalau mau beli online online paling dikirim dikirim gitu ya COD juga bisa kalau sekitaran Jakarta sini aja gitu paling Oke next berada kita akan ke brand Vivo ya ini adalah varian Viseries nya dia Vivo V17 Pro yang berapa giga nih Mbak 8 plus 128 128 harga berapa Mbak harganya 2,5 udah ada NFC nya juga finger di layar Yes betul apa ini fingerprint and display dia ya next kita akan ke produk Infinix nih yang murah-murah Smart 6 ya Smart 6 plus yang RAM berapa giga nih 3 per 4 harganya 115 puluh mulus banget secondnya lanjut lagi kita akan ke produk yang sebenarnya belum terlalu lama rilis ya ini sekitar kemarin gitu ya ada real Minarzo 50 yang berapa giga nih Mbak 4 per 128 harganya harganya 1,9 Oke lanjut lagi buat lo yang hobi nge-game gitu ya dan hobi untuk foto-foto gue rasa ini gana hebat bro ini adalah realme apa namanya GT Neo 2 ya gitu nih yang punya konektivitas 5G RAMnya gede banget Iya gede banget 12GB bisa di-extend harga berapa nih Mbak harganya harganya itu 4,8 mantap last but not least gue akan kasih rekomendasi yang nggak kalah cadas bahkan cadas banget ini buat rekam video gitu ya buat foto ini seri pambungkasnya Vivo sih X-series ini adalah Vivo X 70 Pro ya RAMnya 12GB internal storage nya 256GB harga berapa nih Mbak harganya 7,1 terima kasih banyak Mbak informasi produknya yang setelah video ini publish banyak orang-orang yang sekitaran Jakarta dalam pusat gitu ya kalau membeli handphone ke sini dan bisa langsung mampir ke multi ya multi seluler siap Bwok bakal lanjut ke toko berikutnya guys lanjut lagi Brody sekarang Bwok sudah sampai di toko ketiga nama tokonya apa nih Mbak Nesia Phone ini kali kedua kita mampir ke sini kenapa karena varian produk handphone secondnya tuh lengkap ini konsepnya sekarang Bwok kesini mau nyari handphone-handphone lawas dulu nih Mbak boleh kita akan mulai dari Samsung Galaxy S9 yang gue pilih ini varian RAMnya 4GB ya ya internalnya 64 harga berapa nih Mbak sekitar harga 2,2 kalau beli handphone second di sini dapat garansi nggak sih Oke garansi biasanya sih kalau misalkan sekitaran satu minggu bisa lebih ya tergantung dari customer juga next kita akan ke produk Oppo nih guys ada Oppo Reno 2F RAM berapa ini RAM 8 internet 128 harganya 2,5 next kita akan ke Oppo ilawas banget nih Oppo f11 RAMnya berapa 4 per 128 harga berapa sekitar 1,5 udah dapet handphone bagus banget dari opo Oke kita bakal berlanjut nih ke handphone gaming yang bikin lu gg gaming Xiaomi Black Xiaomi Black Shark 3 ya ini ini RAMnya yang berapa giga 8 internalnya 128 harga berapa Mbak sekitaran 4,5 lanjut lagi kita ke produk yang ini banyak banget yang nyari produknya tapi udah discontinue udah produksi ya mending kalau mau lu mampir kesini beli secondnya ada beberapa unit nih Poco X3 ya ya X3 NFC itu yang NFC RAMnya berapa giga 8 internalnya 128 siap harga berapa nih 2,5 lanjut lagi kita ke produk Xiaomi Mi ada Mi Note 10 ini yang 6 per 128 harga berapa nih Mbak 4,5 sebenernya secara desain dia mirip-mirip sama Mi 10 ya oke guys handphone lawasnya cukup lebih seperti itu dan kita akan beralih ke handphone handphone yang anjar baru tapi udah ada secondnya boleh salah satunya adalah Mi 12 Lite siap ini juga paling lakar nih laku keras Mi 12 Lite 8 per 256 harga berapa 4 juta 800 oke kalau si Zenfone 9 itu yang paling pojok ini kan handphone yang paling kompak ya oke harga berapa nih Mbak sekarang Zenfone 9 dari RAM 128 dia harga 7,5 oke ini masih baru banget loh baru loh masih 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 dia baru pemakaian ya sebentar lah paling berapa bulan ya dua bulanan pakai ini kemarin tuh kalau mau beli baru Inden guys enggak ada jarang ada yang punya harus menunggu dulu berapa bulan gitu baru dapet barangnya nih sekiannya udah ada dan harganya lebih murah dari baru ya pasti last but not least ini salah satu handphone dengan spek yang cukup lah buat main game ya betul ini adalah Redmi Note 11 11 Rampnya berapa Rami 6 internalnya 128 harga berapa Mbak 2 juta 200 Oke mbak terima kasih informasi produknya semoga nanti setelah video ini publish makin banyak yang mampir ke Indonesia ya dari viewers dan terima kasih juga nih buat kalian sudah terdewa sampai akhir no skip skip seperti biasa jangan lupa like comment share subscribe channel YouTube ricebook ricebook beauty dan juga pricebook otomatik also thank you juga buat manajemen building dari ITC Cempakamas dan juga ITC Group yang selalu menginginkan gue untuk meliput semua toko handphone mereka Dewa pamit guys Assalamualaikum